Di SDIK Pekanbaru bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak lulus di sekolah negeri mendapat dukungan anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Hamdani. Solusi ini menurut Hamdani didilai lebih tepat saat ini sebelum sistem sonasi diubah. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Hamdani mendukung langkah di SDIK Pekanbaru bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Menurut Hamdani, selain dapat membantu para siswa dan orang tua dalam persoalan biaya sekolah, sistem penerimaan lewat jalur afirmasi ini dinilai juga dapat membantu sekolah-sekolah swasta agar tetap eksis. Pasalnya selama ini banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa yang membuat sekolah-sekolah swasta teranjang tutup. Kemarin ada salah satu solusi itu kerjasama dengan sekolah swasta. Sekolah swasta yang bekerjasama dengan pemerintah kota, di mana anak-anak yang bersekolah di situ, SMP swasta ini, itu sama seperti SMP negeri. Polanya mereka dibiayai oleh pemerintah, disubsidilah oleh pemerintah. Jadi secara ininya hampir samalah sama sekolah negeri. Mereka tidak perlu bayar SMP karena ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah, mungkin baju ya barulah sendiri mungkin ya. Dan itu mungkin salah satu solusi lah ya untuk meminimalisir permasalahan yang ada di PPDB yang setiap tahun ini kita hadapi. Tahun ini? Tahun ini, sudah ada anggaran juga? Bah, sudah ada. Sudah, ya. Tingkat SD ya, dan SMP. Kalau SD itu bahkan yang baru itu, yang disampaikan oleh Dinas itu sudah online. Sebelum tahun lalu kan belum online, nah sekarang sudah online. Tapi kalau SD, saya melihat dari lapangan itu enggak. Terus khawatir lah kita, karena SD itu rata-rata di setiap pelurahan ada SD negeri. Yang kita memang kurang itu SMP dan SMP. Dengan tidak menegasikan atau meminimalisir peran sekolah swasta ya. Karena sekolah swasta itu kan pada hakikatnya membantu pemerintah juga. Makanya dengan program subsidi itu dibiayai oleh pemerintah ya, itu mungkin juga menjadi solusi juga bagi sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, tapi muridnya kurang. Kenapa? Pengen negeri semua gitu kan? Nah, ini jadi solusilah kita lihatnya sepertinya. Menurut Hamdani, kebijakan sistem afirmasi ini sudah berlaku tahun ini. Sehingga bagi siswa yang tidak lulus di sekolah negeri dapat mendaftar di sekolah swasta. Dan seluruh biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah kota Pekanbaru.